masih bagus-bagus hotelnya disini ada hotel Sapwat juga Jahwarat sana Masjidil Haram sekitar 1 kilo mungkin kesini ya sama dengan Miss Pala tidak jauh cuman perjalanannya ini kalau jalan kaki dari sini apalagi di hotelnya disana tuh nanjak teman-teman kalau jalan kaki ya jadi harus naik taksi ya kalau hotelannya disini makanya mungkin karena itu para travel tuh jarang yang ambil hotel disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Tumyal Barakat dan di video kali ini saya melanjutkan video yang kemarin teman-teman berada di hotel Anjum dan sekarang mau menuju ke Hapair teman-teman apakah teman-teman sudah tahu dimana itu Hapair dan kita sekarang melihat ke perhotelan yang ada di Hapair nah seperti itu hotel yang ada di Hapair ini jalan keluar dari hotel Anjum menuju ke Hapair atau di sebelah sana ada hotel Marriott ini jalan keluar teman-teman ya bisa lewat sini untuk keluar ke jalan raya ini bisa keluar dari sini untuk ke jalan raya disini ada hotel Marriott teman-teman ini hotel Marriott teman-teman di sana hotel Hilton disini ada hotel Sub Mekah dan kita sekarang menuju ke Hapair ini sejauh batang memandang perkampungan yang terlihat dari hotel Anjum ya bisa masya Allah dan kita sekarang menuju ke Hapair ini salah satunya jalan masuk ke hotel Anjum juga ini nih hotel Anjum ini simbol hotel Anjum ya kita ini disini ada Hapair 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 atau masih kawasan Jabal Ka'bah disana ya disana Jabal Ka'bah ada petunjuknya ini jembatan yang menyambungkan ke Ajat itu teman-teman ya ke Ajat sampai kesana ke dalam hotel Jabal Umar ke belakang Tower Jump ini jembatan dari sini ini kawasan Hapair ini kawasan Hapair disini banyak juga perhotelan Jemah Umrah dan kita lihat disana mega proyek terbesar ya di Mekah teman-teman mega proyek terbesar disana di belakang Masjid Bin Laden ya sekarang kita di bawah jembatan sebelum lanjut saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semoga teman-teman bisa secepatnya datang ke kota Secimutahi Muka Roma untuk melaksanakan Ibadah Haji dan Pumroh Amin Ya Rabbal Alam kesana mega proyek sangat besar banget teman-teman ya kota Mekah tidak tahu mau dibikin apa sepertinya ada sepanduknya untuk perhotelan ya sampai nyambung kesana tuh perhotelan ya kayaknya sangat besar banget dan ini perhotelan yang ada di daerah Hapair ini teman-teman mungkin banyak yang belum tahu daerah ini karena jemah Umrah dari tanah air itu sedikit banget disini teman-teman bahkan mungkin tidak ada ya pihak travel tuh nggak ada yang mungkin yang ngambil hotel disini kayaknya ya padahal tidak jauh teman-teman ya sana Masjidil Haram sekitar 1 kilo mungkin kesini ya sama dengan Miss Pala tidak jauh cuman perjalanannya ini kalau jalan kaki dari sini apalagi di hotelnya disana tuh nanjak teman-teman kalau jalan kaki ya jadi harus naik taksi ya kalau perhotelannya disini makanya mungkin karena itu para travel tuh jarang yang yang ambil hotel disini teman-teman padahal perhotelannya seperti yang kita lihat ini masih bagus-bagus teman disini teman-teman masih bagus-bagus ya disini nah seperti hotel yang ini kan masih bagus ya tapi dari tanah air tuh jarang banget disini ya disini banyakan dari jemaah orang luar perhotelannya masih bagus-bagus disini pertokohannya sama ada di bawah hotel ya jalannya ramai tapi disini jemaah Indonesia gak ada karena itu mungkin disini jalannya ya akses jalan yang nanjak jadi jemaah mungkin kalau jalan kaki lumayan capek dari sini ya apalagi buru-buru ya karena sekitar satu kiloan ya kalau dari sana tuh apalagi disana sangat banyak banget perhotelan ya jadi kalau misalkan disini tuh jalan kaki juga ngeri banget ya mobilnya kenceng-kenceng teman-teman lihat beda di Mispala atau Ajad ya disini tuh mobilnya kenceng-kenceng jadi kalau kita jalan kaki kesana ngeri banget ya ke Masjidul Haram jadi bukan karena jauh sebenarnya disini tapi akses jalan ya sepertinya jalan kaki yang sulit bagi jemaah karena nanjak ya jadi capek pulang pergi kalau perjalanan satu kilo mungkin sama kalau dibandingkan dengan Mispala dan Ajad juga tidak jauh baik teman-teman ini ini Masjid Bin Laden ini Masjid Bin Laden ini perhotelannya ada juga yang belum selesai ya disini sangat banyak banget yang perhotelan teman-teman kalau dulu sampai ke belakang sebelum dibongkar ya sebelum dibongkar disini tuh ada jalan perhotelan dibelakangnya namun karena disana perhotelan sudah lama banget jadi dibongkar sekarang jadi megaproyek terbesar disana ya untuk dibangunkan hotel kembali kita lihat sampai ke depan itu di kawasan Hapair teman-teman ini kalau jemaah haji daerah sini belakangnya ini ada ya kalau musim haji di belakang ini di belakang Hapair ini kesebelahnya jarwal ya jadi jemaah juga jemaah haji di belakangnya banyak kalau musim haji kalau musim umroh disini jemaah dari tanah air itu nggak ada kalau jemaah banglades kapitan ada di daerah sini masuk ke pedalaman sana tuh ke dalam banyak juga perhotelan sampai ke hotel Kiswah teman-teman kalau kita masuk dari sana ke dalam itu sampai di hotel Kiswah ya jalannya dari Hapair tapi sebenarnya dari aja ada mobil gratis untuk sampai ke sini teman-teman berhenti di depan hotelnya masih bagus-bagus tuh cuman akses jalan yang nanjak untuk ke Masjidil Haram kesana datarnya cuman disini aja nih pas per hotelannya disini sama pertepuan sangat banyak banget hotelnya dalamnya tuh kita lihat masih bagus-bagus ya disini ada hotel Violet Bustan pertepuannya sama sepi banget disini ya sangat sepi banget karena tidak ada jemaah dari tanah air disini makanya tempatnya sangat sepi banget tapi kalau sore disini banyak banget yang jualan teman-teman di emperan ini ya di emperan ini banyak banget yang jualan di sebelah sana juga kanan kiri ya tapi kalau untuk pagi-pagi disini sepi karena tempatnya sangat panas tapi kalau sore disini sangat redup adem jadi banyak yang jualan banyak jemaah di luar ya hotel hotel ini hotel Violet masih bagus-bagus hotelnya disini ada hotel sapuat juga jahwarat dan sampai ujung di hotel hotel apa disitu jembatan ya sampai ke jembatan disitu hotel hotel albalat tower masih bagus hotelnya masya Allah tapi sangat sepi ini hotel sapuatnya ini hotel sapuatnya hotel jembat haji dari luar juga disini ini pertokoannya Ini jalan Ada jalan ke Hotel Kiswah Yang saya tadi bilang itu Perjalanan Ke Hotel Kiswah Masuk lewat sana bisa teman-teman Hotel Kiswah Nah ini jalan yang Ke Hotel Kiswah Nah dari sini Tidak jauh dari sini Ke Hotel Kiswah itu Di belakang ini Terus sana ke dalam Ujungnya di Hotel Kiswah Kebaiklah teman-teman Seperti ini perhotelan di Hapair ya Semua ini daerah ini Hapair Dan seperti tadi perhotelannya Sepi karena Jemah Indonesia itu tidak ada di sini ya Karena Sepertinya pihak travel itu Tidak memilih di sini ya Akses jalan Sangat Penanjak ya Kalau diakses jalan kaki Harus naik taksi Belum pergi ke Masjidul Harum Baiklah untuk video ringannya Sampai di sini saja Jangan lupa dukung terus Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton